Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Siang ini Dengan Aksara Agro & Farm Ya kali ini Di awal episode Tentang Pemeliharaan kambing Kami dari Aksara Agro & Farm ingin menceritakan Yang menjadi latar belakang Kenapa kami akhirnya Memelihara kambing Jadi sebenarnya pada saat kami Menceritakan tentang Episode budidaya jahe merah dan porang Kami sudah di awal Sempat menyampaikan informasi Bahwa terkait Kebutuhan kotoran hewan kambing Yang dalam hal ini kami gunakan Untuk budidaya jahe merah Organik dan porang Dan untuk rencana pengembangan Tahun mendatang, tahun depan Khususnya yang paling dekat Itu kami sangat membutuhkan Adanya supply Atau pengadaan Kotoran kambing Kohe Kambing yang kita sebut Di daerah Jogja ini Dengan serintil Nah Tentunya Kotoran kambing ini Nanti aplikasinya Di tanaman akan kita Fermentasi terlebih dahulu Nah setelah kita Menjalani Penanaman jahe Selama Tiga angkatan ini Dan porang Yang sudah ditanam Seminggu yang lalu Pada tahun ini Kami akhirnya Membuat kandang seperti ini Kandang kambing Jadi Itu yang menjadi Letar belakang kami Kenapa kami Akhirnya memelihara Kambing Nah Dalam Pola yang kami Akan Kelola Di kandang kambing ini Itu Tujuan kami Nantinya Itu Ke arah Kambing perah Teman-teman Nah Tentunya Kambing perah Di Di sini Itu Ya memang ada Kambing yang bisa diperah Seperti Kambing lokal Ettawa PE Jawarandu Rambun Dan kacang Namun kami Ingin Mendapatkan Kambing susu itu Dari Jenis Kambing yang memang Ras perah Dalam hal ini Kami Menggunakan Kambing Ras Sapera Jadi Sapera ini Kami gunakan Di Pejantan Harapannya Dari Gen Sapera Pejantan ini Bisa membawa Ya Dominan lah Nanti 8-90% Ke Cempe Atau Anak Kambing Betina Yang nantinya Tumbuh Menjadi Calon Induan Dan Calon Kambing perah Nah Lalu Ini kami tunjukkan Jadi Kambing Sapera Yang kami Kejunakan Nantinya Sebagai pejantan ini Ini Sekarang Berumur Masuk 14 bulan Teman-teman Jadi Yang Sebagai informasi Yang penting Kita Dalam hal Pemilihan Pejantan ini Kalau untuk Apa Kambing perah Nanti cari Peranakannya Itu sebenarnya Bukan secara fisik Ya teman-teman Tapi Secara Recording Anakan Betina Yang dihasilkan oleh Bapak Atau kakek Sebelumnya ini Pernah Menghasilkan Susu Berapa liter Perhari Itu yang perlu Kita cari Pada saat Di pencarian Kambing jantan Nah Lalu Untuk Kambing betina Kami Di awal Ternak ini Hanya Menggunakan Lima Ekor betina Jadi Yang kami Pakai ini Jenis Kambing Jawarandu Kami Pakai jenis Kambing Jawarandu Sementara Ada satu Betina Yang sedang Kami mandikan Di luar Kandang Mumpung cuaca Di bulan ini Mas ada Panas Jadi kami Mandikan satu Nah Kenapa Kami Pakai Jawarandu Di sini Karena Yang jelas Kami seleksinya Mencari Jawarandu Indukan Yang Minimal Sudah Pernah Laktasi Atau Sudah Sudah Pernah Beranak Jadi rata-rata Lima Indukan ini Sudah Laktasi Dua Baru Laktasi Dua Jadi kami Tahu Recordingnya Bahwa Sebelumnya Indukan Menghasilkan Cempe Dua Atau Satu Atau Tiga Jadi yang Kami Pilih Ini Yang Secara Recording Sebelumnya Itu Menghasilkan Cempe Rata-rata Lebih dari Satu Artinya Bisa Dua Bisa Tiga Itu Usaha Kita Di awal Dalam Pencarian Indukan Betina Jadi Faktor Yang Faktor Yang 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 Kita Lihat Ambing Susunya Jadi Meskipun Kita Tidak Memerah Dari Indukan Jawarandu Ini Kita Akan Menggunakan Susunya Itu Untuk Diasukkan Ke Cempe Cempenya Jadi Dua Hal Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Pada Saat Pemilihan Betina Jawarandu Nah Oh Ya Teman-teman Sebagai Informasi Bahwa Pejantan Saperak Ini Yang Berumur Sekarang 14 Bulan Dengan Lima Jawarandu Ini Kami Ambil Dari Dua Farm Yang Berbeda Nah Kami Beli Lima Betina Jawarandu Ini Itu Sudah Kawin Dengan Pejantan Anglo Dari Farm Katakanlah Farm Farm Yang ada Di Betina Ini Baru Kawin Maling Umur Bunting Umur Satu Bulan Ini Nah Jadi Kita Posisikan Pejantan Saperak Ini Dengan Indukan Betina Untuk Ngecek Apakah Nanti Kehamilan Bunting Ini Sukses Rancar Berhasil Atau Ada Yang Gagal Nah Jadi Pola Apa Ternak Yang Kami Jalani Untuk Mencapai Ke Target Kambing Perah Itu Sangat Komplet Yang pertama Tentunya Breeding Itu Jelas Selain Breeding Untuk Cempe Betina Akan Kita Pelihara Juga Karena Itu Nanti Akan Kita Besarkan Sampai Dia Nanti Laktasi Pertama Dia Bisa Kita Perah Kita Recording Produksi Susunya Lalu Ketahap Seleksi Sementara Yang Cempe Jantan Juga Akan Kita Pelihara Teman Teman Karena Nantinya Juga Kita Akan Sampai Ke Pembesaran Atau Fetening Jadi Sangat Komplet Sekali Kalau Kita Punya Target Kambing Perah Berawal Dari Satu Pejantan Saperah Dan Lima Betina Kambing Jaworandu Yang Sudah Dikawinkan Dengan Pejantan Anglo Jadi Selain Breeding Ketening Lalu Nanti Yang Tidak Kalah Penting Juga Yaitu Seleksi Induan Betina Untuk Kambing Perah Jadi Untuk Jenis Kandang Pun Disini Kandang Pertama Ini Juga Apa Jenisnya Kandang Batre Atau Bukan Kandang Koloni Karena Memang Untuk Kawin Kami Nanti Ada tips Di video Mendatang Gimana Caranya Untuk Mendapatkan Cempe Betina Makanya Kami Memilih Untuk Kandang Jantan Ini Agak Besar Karena Untuk Kawin Atau Bisa Juga Kawin Di Luar Kandang Jadi Itu Latar Belakang Kami Kenapa Akhirnya Kami Juga Melakukan Pemeliharaan Ternak Kambing Selain Tentunya Dengan Pemeliharaan Budidaya Jai Merah Organik Dan Porang Untuk Dimensi Secara Umum Lebar Kandang Yang Batre Untuk Betina Ini 80 cm Lalu Lalu Ketinggian Untuk Lebar Lebar Jantan Ini 1,5 Meter 1,5 Meter Lalu Ketinggian Dari Tanah Ke Lantai Itu 1 Meter Jadi Ini Kotoran Hewan Serindul Ini Yang Kami Fermentasi Jadi Di Bawah Kandang Pun Biar Tidak Bau Kita Ada Tips Yang Pertama Usahakan Langsung Kontak Dengan Tanah Tanpa Semen Atau Yang Kedua Secara Periodik Berkala Seminggu Sekali Kita Ngasih Dolomit Bisa Juga Dengan Semprot PM4 Yang Warna Kuning Itu Dua Tips Itu Cukup Mampu Menghilangkan Bau Kotoran Hewan Nah Lalu Terkait Lebar Kandang Ini Kurang Lebih Sekitar Jadi Yang Kelebar Kandang Ini Satu Setengah Meter Terus Ini Satu Setengah Meter Jadi Sudah Tiga Meter Sementara Yang Tengah Ini Dua Meter Jadi Satu Setengah Dua Sama Setengah Jadi Lima Meter Lima Meter Sementara Panjang Kandang Itu Dari Ujung Sini Sampai Ujung Sana Itu Ada Sembilan Meter Di Sisi Sebelah Kanan Saya Ini Yang Paling Ujung Itu Ada Dua Kandang Pejantan Jadi Kami Rencana Nanti Akan Mendatangkan Satu Pejantan Lagi Untuk Menghindari Perkawinan Sedara Atau Inbreed Jadi Ada Dua Sebelah Kanan Ada Dua Kandang Pejantan Dengan Lebar Satu Kilometer Lalu Untuk Kandang Betina Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Selalu Sebelah Kiri Ini Semuanya Itu Kandang Betina Nah Kalau Untuk Domba Ini Memang Sengaja Sementara Kami Posisikan Disini Dulu Sembari Menunggu Cempe Dari Kamping Yang Nantinya Lahir Nah Mungkin Itu ya Teman-teman Di awal Di episode Pertama Tentang Episode Ternak Kamping Jadi Kandang Yang Sederhana Ini Semoga Menjadi Informasi Yang Bermanfaat Buat Teman-teman Peternak Khususnya Barangkali Bagi Teman-teman Yang Penggiat Budidaya Jai Merah Dan Porang Atau Tanaman Yang Lain Bahwasanya Sebenarnya Kita Perlu Untuk Melakukan Kombinasi Baik Pertanian Dengan Peternakan Semampu Kita Namun Kita Juga Tidak Lupa Bahwa Semuanya Itu Setelah Kita Usaha Kita Serahkan Dengan Allah Semoga Usaha Ikhtiar Kita Ini Dapat Menjadi Barukah Untuk Semuanya Demikian Teman-teman Informasi Yang Dapat Kami Sampaikan Oh Ya Teman-teman Ada Satu Lagi Bangunan Kecil Disamping Kandang Ini Untuk Logistik Jadi Yang Namanya Ternak Itu Kita Menyiapkan Gudang Atau Logistik Untuk Pakan Maupun Obat Obatan Jadi Statusnya Itu Tidak Jadi Satu Bangunan Bangunan Kandang Ini Teman-teman Ya Terima kasih Teman-teman Demikian Informasi Dari Aksar Agro Danfam Episode Pertama Tentang Peternakan Kambing Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Rahar Jau Itulah Cita-cita Kita Semuanya Sebagai Petani Nusantara